Serat Darmogandul merupakan kitab yang cukup dikenal dalam kesusastraan Jawa. Tidak sedikit yang menggunakannya sebagai bahan studi sejarah, terutama terkait keruntuhan Majapahit. Serat Darmogandul merupakan serat yang berisi cerita tentang dialog antara tokoh-tokoh pada zaman dulu kala di Nusantara. Dalam serat ini pula, didapatkan cerita berubahnya keyakinan Prabu Brawijaya, dari agama Budi beralih ke agama Islam. Akan tetapi, karena serat Darmogandul dinilai banyak pihak sebagai naskah yang bermuatan penghinaan terhadap Islam, maka serat tersebut dilarang beredar. Cerita apa yang membuat umat Islam begitu marah dengan serat Darmogandul ini? Dalam serat Darmogandul diceritakan, Sabda Palonaya Genggong adalah pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa kuat terakhir yang beragama Budi dari kerajaan Majapahit di Jawa. Bagian mitologi Jawa, keberadaan Sabda Palon dipercaya Mbaorekso kekuasaan di Jawa. Sabda Palon, diakini merupakan penjelmaan derivatif Hiang Ismaya, atau Semar, yang memiliki kewajiban menjadi pamomong semua penguasa dan manusia di Nusantara. Berdasarkan keterangan dari seorang Linuih yang bermukim di Sidoarjo, bahwa Kisemar Badranaya ketika bertemu dengan Sunan Kalijaga, dia dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit memeluk agama Islam. Namun dengan syarat, tidak dengan paksaan lagi pula melalui peperangan. Semar mengatakan, silahkan anak nger menyebarkan agama Islam, asal tidak boleh melalui paksaan dan peperangan. Sebelumnya, Prabu Brawijaya V juga pernah menyatakan akan memeluk agama Islam, saat menjamu tamunya Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan Raja Cermain di Istana Majapahit saat masih berkuasa. Dalam rombongan itu, ada Dewi Sari, putri Raja Cermain yang cantik jelita. Mendengar penjelasan para tamunya, Brawijaya pun bersedia menjadi muwalaf, asalkan bisa menikahi Dewi Sari yang berwajah cantik dan elok. Sang Prabu Brawijaya kala itu seperti tertusuk belati yang tajam, ketika pandangan matanya tertuju kepada Dewi Sari yang mengenakan pakaian kerudung. Sehingga, pengetahuan mengenai Islam yang disampaikan Syekh Maulana Malik Ibrahim, ulama besar asal Turki itu, hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika itu, langsung menasihati Raja Majapahit tersebut, agar mengurungkan niatnya menjadi pemeluk Islam. Tuan Prabu Brawijaya, dalam agama Islam terdapat suatu ajaran dilarang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kami justru merasa kasihan dengan Prabu jika dalam memeluk Islam merasa terpaksa lantaran berkeinginan dapat mengawini Dewi Sari. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai diantara dari sembilan wali generasi setelah Syekh Subakir, dapat meluluhkan hati Prabu Brawijaya untuk mendekap Islam sebagai agama baru. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya menemukan tentangan keras dari Sabdo Palon, karena tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Dengan kasar dan menyangga amarah, Semar Badranaya berbicara kepada junjungannya Prabu Brawijaya. Saya tak inginkan masuk Islam Sang Prabu, karena saya ialah penguasa, pembesar, atau danghiang Tanah Jawa. Saya ialah suami yang menolong anak cucu, serta semua raja di Tanah Jawa. Saya ialah raja dari seluruh spirits di Tanah Jawa, saya sudah hidup, guna melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah. Setelah menyampaikan itu, Semar pun menghilang. Ada yang menyebut, dia menetap di Bali. Namun, Semar masih sempat menyerahkan ancaman, akan menciptakan sengsara untuk penduduk Nusantara sekitar 500 tahun. Nanti dalam masa-masa yang tidak terlampau lama, Nusantara, terutama Tanah Jawa, bakal menjadi area pembantaian oleh bangsa yang menjadi asuhannya. Sabdo Palon akan hadir kembali, mengolah spiritualitas, dan menyebar di semua Jawa. Mereka yang menampik, akan mati. Mereka bakal menjadi makanan untuk setan. Sabdo Palon tidak bakal puas, hingga mereka seluruh hancur, tergolong kekayaan alam Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara tidak bakal pernah terhenti. Hingga saat gunung merapi meletus, lava dan abu jatuh ke barat daya, dengan bau yang mengerikan. Itu semua adalah sinyal, bahwa Sabdo Palon bakal segera hadir, mengiringi Ratu Adil. Sumpah Kismar, Sabdo Palon, atau Naya Genggong, tak berapa lama menjadi kenyataan. Kerajaan Islam Demak Bintara tak berusia lama. Kerajaan yang didirikan Raden patah dengan pertolongan para wali, hancur berkeping-keping tanpa dapat bangkit lagi. Peperangan dan penentangan, selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara semakin cerah benderang, seiring dengan kedatangan VOC di tahun 1602. Dendam kesumat Semar atas kerusakan kerajaan Raja-Raja Hindu-Buddha yang diayominya, menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan Raja-Raja Islam Nusantara, terkesan mentah, dan tidak berhasil total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Perjuangan Sultan Agung, Imam Bonjol, Patimura, Diponegoro, Cuknyakdin, Sentot Alibasah, Sipitung, tidak sukses mengusir penjajah yang menjadi jago Semar membantai jutaan rakyat Nusantara. Dan hanya yang notabene muslim, yang mendapat balak dari sumpah Kisemar. Di samping itu, banyak harta kekayaan rakyat maupun Raja-Raja Nusantara yang diangkut lari oleh bangsa Belanda atas suruhan Kisemar. Harta tersebut berupa emas murni, yang dititipkan oleh Raja-Raja terutama yang pro, atau tunduk untuk Belanda. Tak berhenti di situ, dampak sumpah Semar, Soekarno selaku presiden pertama Indonesia yang meminta pulang harta kekayaan, malah digulingkan. Dalam penggulingan tersebut, Semar memakai tangan Soeharto. Lewat Embah Abdul Hamid, Semar juga mengaku hendak muncul kembali, dan menjadi kepala pasukan gaib untuk membersihkan negeri ini dari pemimpin, rakyat yang amoral, juga akan membersihkan para pengkhianat rakyat dan bangsanya. Sekarang, Kisemar sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kepergiannya ke Belanda, dan tinggal di Tanah Merah dekat alas Purwobanyuwangi. Semenjak terbit pertama kali dalam bahasa Jawa, Darmogandul telah menuai kontroversi dan polemik tak berkesudahan di tanah air selama seratus tahun. Kitab ini bagai pisau bermata dua, dicintai kaum kejawen dan Islam abangan, sekaligus dibenci kaum Islam radikal. Bisa dibilang, kebencian Semar, merupakan refleksi dari beberapa kalangan budayawan, yang menganggap kalau masyarakat Jawa pemeluk agama Islam, sudah kehilangan budaya Jawanya. Mereka banyak yang mengadopsi gaya hidup ala Timur Tengah, yang bahkan sampai pakaian ala Timur Tengah. Secara umum, buku Darmogandul banyak memiliki kesalahan data dalam mengungkapkan fakta sejarah. Oleh karena itu sulit dipastikan, bahwa buku tersebut benar-benar ditulis pada masa peralihan antara keruntuhan Majapahit dan berdirinya Demak. Bukti lebih kuat justru menekankan, bahwa buku tersebut ditulis di era belakangan pasca penjajahan bangsa Eropa di bumi Nusantara. Oleh karena itu, cerita sejarah dalam serat tersebut boleh diabaikan dari kedudukannya sebagai sebuah fakta. Isi yang tidak saya ceritakan di sini, adalah beberapa hal yang menyangkut pornografi. Sebenarnya, dalam buku itu, banyak penghinaan dengan gaya jarwodosok terhadap huran. Jarwodosok atau pelesetan, adalah gaya bahasa dalam penulisan sastra maupun dalam bahasa lisan para pelawak Jawa, dengan mencari persamaan bunyi yang cenderung lucu dan porno. Kekontroversian serat Dharma Gandul, sebenarnya telah terlihat pada ketidakjelasan siapa penulis sebenarnya. Penuturnya sendiri tertulis kalam wadi, yang berarti penutur rahasia. Timbul kecurigaan, bahwa naskah ini ditulis oleh Raden Ngabehi Ronggo Arsito. Namun, klaim ini diragukan, sebab Ronggo Arsito senantiasa mencantumkan Sandi Asma, kalimat-kalimat yang menyiratkan namanya, dalam setiap karya-karyanya. Terlebih ada bukti yang menyatakan, bahwa Ronggo Arsito sendiri adalah seorang santri. Penelusuran lebih lanjut mengungkap, bahwa serat Dharma Gandul mengambil ide cerita dari serat Babat Kadhiri. Meskipun merupakan hasil pelagiasi dari Babat Kadhiri, namun, serat Dharma Gandul tampaknya ditulis berdasarkan motif tertentu, yaitu keberpihakan pengarangnya terhadap pemerintah kolonialis Belanda, dan kecenderungan terhadap keberadaan misi Kristen di Tanah Jawa. Unsur Kristen dalam serat ini, boleh dikatakan dominan, dengan menggunakan simbolisasi Witkat Fru, dan berbagai cerita yang berasal dari Bibel. Serat Babat Kadhiri sendiri, ditulis berdasarkan perintah Belanda. Sedangkan serat Dharma Gandul, menunjukkan wujud apresiasi yang baik terhadap Belanda, bukan dalam pandangan sebagai musuh atau penjajah, namun justru sebagai kawan. Kemudian, buku ini dimanfaatkan untuk memarjinalkan ajaran Islam, dan sekaligus memanipulasi sejarah Islam di Tanah Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.